Halo teman-teman, sudah siap berpetualang bareng aku? Langsung saja yuk! Aku dan Rian sudah bersiap-siap melakukan rappling atau turun tebing dengan menggunakan tali. Tapi bukan hanya kami berdua saja, ada pendampingan khusus oleh paman yang sudah alih. Kamu sudah siap Rian? Ayo, kita turun! Wah, aku sedikit tegang nih. Maklum, baru pertama kali mencobanya. Bukan tanpa maksud kami melakukan kegiatan ekstrim seperti ini. Kalau teman di rumah perhatikan, di sela-sela tebing yang kita lewati, banyak sekali sampah-sampah plastik yang menyangkut. Nah, inilah tujuan utama kami. Membersihkan tebing air terjun lembah pelangi dari sampah bawaan naliran sungai Ciarutun. Jadi, tidak begitu terasa tegangnya. Hihihi Aku sampai tidak percaya, ternyata bisa juga menaklukan tebing setinggi 30 meter ini. Hihihi Gimana teman-teman? Tertarik mencoba aksi kami? Hmm, boleh saja. Asal didampingi oleh orang yang sudah profesional ya. Seperti kedua paman ini. Hihihi Kita cari di kebun bawah sana saja, teman. Sesuai dengan perintah paman. Wih, mana yang kaluhur? Ya, mana yang kaluhur? Kurang dianat ya. Buru, doang, ayo. Buru. Perhatikan langkah kalian. Daun kermak daging tumbuh liar di antara rumputan. Jangan sampai terhinjak ya. Coba cari daun berwarna merah hati. Dipastikan itulah daun kermak daging. Nah, ini dia yang aku cari. Kita petik daunnya saja. Supaya tanaman ini masih bisa tetap tumbuh dan bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Ayo Rian, Erwin cari lagi daunnya. Kalau sudah dapat, bawa ke sini keranjangnya. Nah, sepertinya sudah cukup nih. Yuk kita bergegas bawa ke paman. Sabar ya, Fun. Kita siapkan dulu daunnya. Supaya bersih dan hasilnya maksimal. Cukup mudah menggunakan daun kermak daging untuk obat terkilir. Tinggal siapkan saja beberapa helai daun. Kemudian cuci dan tumbuk sampai halus. Nah, kalau sudah halus tinggal tempelkan deh di bagian yang terkilir. Pengobatan tradisional seperti ini sudah menjadi tradisi turun-temurun sejak nenek moyang kami. Kami percaya bahwa alam bisa memberikan banyak manfaat kebaikan untuk kehidupan. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan sebaik-baiknya tanpa merusak alam. Semoga setelah diberi tumbukan daun kermak daging, Keseleo kamu cepat membaik ya, Fun. Biar kita bisa main bareng lagi. Teman, pernah dengar nama puncak galau? Bukan, bukan galau kalau sedang sedih ya. Ini adalah puncaknya Gunung Kapur Ciampea di Bogor. Tidak terlalu lama mencapai puncak galau. Hanya butuh waktu 30 menit berjalan kaki dari tempat parkir kendaraan. Jangan capek dulu ya teman. Karena dari ketinggian 354 meter di atas permukaan laut ini, kita bisa menikmati pemandangan indah kota Bogor. Selain itu, kita bisa menghirup udara bersih dan sejuk di sini. Tapi sayang banget, pagi ini mataharinya agak malu-malu karena tertutup kabut. Jadi, kita nikmati saja singkong, pisang, dan ubi rebusnya. Bukit galau berlokasi di salah satu puncak bagian barat Gunung Kapur Ciampea. Kalau teman di rumah senang naik gunung, bisa sesekali mencoba naik ke Bukit Galau. Tracknya asik loh. Jamin ketagihan. Betul juga kata paman. Tidak semua tempat aman terhadap adanya api. Ayo, bantu aku padamkan apinya teman-teman. Untung ada paman yang mengingatkan kami. Tidak hanya sungguhan pemandangan indah dan udara sejuk yang kita dapat dari puncak Bukit Galau. Kita juga akan disambut oleh gerombolan monyet ekor panjang. Setiap pagi hari, mereka rutin menghampiri para pengunjung di Bukit Galau. Kalau dari gelagatnya sih, sepertinya mereka mengharapkan pemberian makanan dari para pengunjung. Tapi kita harus hati-hati. Mereka sangat agresif mencari makanan yang ada. Paman juga memberikan pesan. Jangan sekali-kali meninggalkan tas, dompet, atau barang berharga lainnya di sembarang tempat. Karena salah satu dari mereka bisa dengan cepat mengambil apa segi yang ada. Aduh, kalau begini sih malah jadi mengganggu ya. Sebenarnya hal ini yang tidak baik. Karena dengan membiasakan memberi makanan kesat walian, insting berburu mereka akan hilang. Mereka jadi ketergantungan. Lebih parahnya lagi, mereka akan mencari makanan sejenis. Bukan tidak mungkin gerombolan monyet tekor panjang ini akan turun gunung menyerbu perkampungan. Untuk mencari makanan yang biasa mereka dapatkan dari para pendaki Bukit Galau. Wah, serem banget. Kalau begitu, ayo kita ingetin mereka. Ya sudah lah. Yang penting, kami sudah mengingatkan dan melaksanakan perintah paman. Hanya kesadaran pengunjung sendiri saja yang diperlukan dalam situasi seperti ini. Kita usir saja monyet-monyetnya. Selain mengingatkan pengunjung agar tidak memberi makan monyet liar, kita juga bisa menanang pohon pisang di tempat berkumpulnya monyet. Kata paman sih, gerombolan monyet tekor panjang itu biasa berkumpul di mulut gua AC. Lumayan jauh sih untuk menemukan gua AC. Dari Bukit Galau, kita harus berjalan ke arah timur gunung Batu Ciampe ya. Kurang lebih satu jam. Ada sekitar 24 gua di area gunung Kapur Ciampe ya. Salah satunya yang kita lewati ini nih. Namanya gua empat lawang. Karena di dalamnya terdapat empat gerbang jalur yang berbeda. Tapi teman, kami tidak berani masuk ke dalamnya. Karena tidak ada orang dewasa yang mengawasi. Jadi cukup lihat-lihat dari mulut guanya saja ya. Ayo langsung tanam. Wink, ada dandap. Yan, dua an. Mana di hadapnya. Ayo. Nah, sepertinya pas kalau kita tanam pohon pisangnya di sekitar sini. Harapan kami pohon pisang ini bisa tumbuh dengan baik dan cepat berbuah. Supaya gerombolan monyet liar bisa menikmati buah pisang dengan bebas. Tanpa harus menunggu diberi makan oleh para pengunjung Bukit Galau. Kalau sudah ditanam, kita istirahat sejenak di mulut gua AC yuk. Ayo, Barunak. Yuk. Barun istirahat. Ayo tuh. Sesuai dengan namanya. Gua AC mengeluarkan hawa dingin dari mulut gua. Seperti berada di bawah AC. Hawa dingin ini membuat siapapun betah dan nyaman berlama-lama di sini. Kalau teman di rumah tidak percaya, buktikan saja sendiri. Terima kasih telah menonton!